Halo, kita berjumpa lagi dalam pelajaran food and beverage. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis dan fungsi peralatan makan dan minum, serta alat tata hidang. Peralatan atau wear adalah segala bentuk benda atau peralatan yang digunakan sebagai alat hidang dan alat makan dan minum. Wear dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama adalah China Wear, kedua Silver Wear, ketiga Glass Wear, yang keempat adalah Other Equipment. China Wear adalah barang pecah belah yang terbuat dari bahan keramik, porselin atau tembikar untuk keperluan operasional restoran. Untuk peralatan yang terbuat dari keramik, pada umumnya mempunyai dinding yang tebal, permukaannya sedikit kasar, namun mempunyai ketahanan yang tinggi. Berikut adalah contoh-contoh peralatan restoran yang tergolong dalam China Wear. Dinner Plate adalah piring ceper besar yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan utama. Piring ini berdiameter 26 cm atau 27 cm. Breakfast Plate yaitu piring yang digunakan untuk menghidangkan makanan pagi atau breakfast. Dessert Plate adalah piring tanggung yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan penutup, hidangan pembuka, dan kadang-kadang sebagai underliner atau alas sewaktu menyajikan hidangan pembuka atau penutup. Diameter dessert plate adalah 18 cm. Soup Plate adalah piring cekung yang biasa dipergunakan untuk makan di rumah sehari-hari di Indonesia, ataupun keperluan perasemanan dan untuk menyajikan soup. Diameter soup plate ini adalah 22 cm. B&B Plate atau Butter and Bread Plate yaitu dipergunakan untuk menyajikan roti dan mentega. Disebut juga Side Plate atau Quarter Plate, karena di dalam menata meja selalu diletakkan di samping kiri garpu atau dinner fork. Diameternya sekitar 15 cm. Fish Plate yaitu piring untuk menyajikan hidangan ikan. Soup Cup adalah mangkuk berbentuk cangkir dengan ukuran lebih besar dan mempunyai pegangan di kanan-kirinya untuk menyajikan soup cair. Diameternya sekitar 10 cm. Dan soup saucer adalah tatakan soup cup dengan diameter 14 cm. Tea Cup adalah cangkir teh yang digunakan untuk menyajikan teh. Diameternya sekitar 7 cm. Coffee Cup adalah cangkir kopi yang digunakan untuk menyajikan kopi. Diameternya sekitar 6 cm. Demitas Cup adalah cangkir kecil dengan diameter 5 cm. Yang dipergunakan untuk menyajikan kopi kental atau demitas coffee sehabis makan malam. Breakfast Cup adalah cangkir untuk menyajikan minuman kopi atau teh pada waktu makan pagi di restoran. Egg dish. Egg dish disebut juga dengan egg stand. Dipergunakan untuk menyajikan telur rebus. Tea Pot. Tea Pot adalah poci untuk menyajikan teh panas. Bentuknya agak membulat. Coffee Pot. Coffee Pot adalah poci untuk menyajikan kopi panas. Bentuknya lurus tinggi ke atas. Milk Jack. Milk Jack adalah poci kecil untuk menyajikan susu atau krim. Serial Bowl. Serial Bowl adalah piring cekung seperti mangkuk pada umumnya untuk menyajikan bubur maupun serial. Sugar Bowl. Sugar Bowl adalah tempat untuk menempatkan gula yang berada di atas meja makan. Butter Bowl adalah tempat mentega yang diletakkan di atas meja makan. Saus Boot atau sering juga disebut dengan gravy boat adalah tempat untuk menyajikan saus dengan bentuk cangkir seperti perahu. Platter. Platter adalah piring besar dengan berbagai ukuran yaitu small, medium, dan large. Platter mempunyai tiga bentuk. Ada yang berbentuk lonjong atau oval platter. Ada yang bulat atau round platter. Dan persegi panjang atau rectangular platter. Soup Turin. Soup Turin atau pinggan soup ini adalah wadah untuk meletakkan soup yang panas. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang silverware. Silverware atau tableware yaitu merupakan peralatan makan yang terbuat dari logam yang dilapisi perak atau stainless steel. Silverware terbagi atas tiga yaitu Satu adalah flatware, kedua cutlery, ketiga adalah hollowware. Flatware adalah alat makan ataupun alat hidang yang terdiri atas bermacam-macam seperti sendok, garpu, dan cutlery atau alat potong. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua cutlery adalah merupakan bagian dari flatware. Tetapi, tidak semua flatware adalah merupakan cutlery. Berikut ini adalah merupakan contoh-contoh peralatan restoran dan alat hidang yang tergolong dalam flatware. Sup spoon Sesuai namanya, sendok ini digunakan untuk menikmati soup atau makanan berkuah lainnya. Oleh sebab itu, soup spoon memiliki ujung yang berbentuk sedikit bulat. Sementara, panjang gagang sendok umumnya adalah 208 mm. Lebih panjang dibandingkan sendok biasa, agar aman dan nyaman untuk menyendok soup yang panas. Dinner spoon Dinner spoon adalah sendok makan besar. Biasanya dipergunakan untuk mengambil makanan sebagai pengganti serving spoon. Dessert spoon Dessert spoon adalah sendok untuk menyantap hidangan penutup. Coffee or tea spoon Coffee or tea spoon adalah sendok untuk kopi dan sendok untuk teh. Demitas spoon Demitas spoon adalah sendok untuk kopi demitas atau bisa juga digunakan untuk menyendok selai atau jam. Ice cream spoon Ice cream spoon adalah sendok untuk menikmati ice cream. Long spoon Long spoon adalah sendok untuk iced tea atau juice. Surfing spoon Surfing spoon adalah sendok makan besar untuk penyajian makanan. Surfing spoon digunakan untuk memindahkan makanan ke piring tamu. Biasanya, penggunaannya berpasangan dengan surfing fork. Dinner fork Dinner fork adalah garpu untuk menyantap hidangan utama. Dessert fork Dessert fork adalah garpu untuk makanan hidangan pembuka atau penutup. Oyster fork Oyster fork adalah garpu untuk makan hidangan seafood. Fish fork Fish fork adalah garpu untuk makan hidangan ikan. Bagian tajam. Bagian tajam dari pisau ini tumpul dan tebal dengan ujung yang runcing. Cake fork Cake fork adalah garpu untuk menyantap hidangan cake. Snake fork Snake fork adalah garpu untuk makan hidangan kerang. Fruit fork Fruit fork Fruit fork adalah garpu untuk makan buah-buahan. Surfing fork Surfing fork adalah garpu besar untuk penyajian makanan. Dalam penggunaannya, surfing fork berpasangan dengan surfing spoon. Steak fork Steak fork Steak fork adalah garpu untuk menyantap hidangan steak. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang silverware untuk kategori cutlery. Cutlery Cutlery terdiri dari berbagai macam pisau atau knife dan merupakan alat pemotong makanan. Cutlery dapat terbuat dari bahan perak, stainless steel, chrome, kuningan, dan melamin. Bahan yang terbaik adalah stainless steel, karena tahan karat, kuat, dan mudah dibersihkan. Berikut ini adalah contoh beberapa peralatan makan minum dan tata hidang untuk kategori cutlery. Dinner knife Dinner knife adalah pisau untuk menyantap hidangan utama. Dessert knife Dessert knife adalah pisau untuk menyantap hidangan pembuka dan hidangan penutup. Steak knife Steak knife adalah pisau untuk menyantap hidangan steak. Face knife Face knife adalah pisau untuk menyantap hidangan ikan. Butter knife Butter knife Butter knife adalah pisau untuk mengoles mentega atau biasa juga disebut dengan butter spreader. Cheese knife Cheese knife adalah pisau untuk memotong dan memakan keju. Cake knife Cake knife adalah pisau panjang untuk memotong kue. Fruit knife Fruit knife Fruit knife adalah pisau untuk memakan buah. Selanjutnya adalah peralatan hollowware Hollowware adalah peralatan tata hidang yang terbuat dari logam. Untuk contoh-contoh peralatan tata hidang yang terdapat pada bagian Chinaware di awal tadi. Hanya perbedaannya adalah peralatan tata hidang di hollowware ini terbuat dari bahan logam. Contohnya seperti Plater Coffee pot Tea pot Saus bud Creamer pot Vegetable bowl Sugar bowl Water pitcher Butter plate Ace tray Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang glassware. Glassware Glassware adalah peralatan makan dan minum yang terbuat dari bahan gelas. Pada umumnya, glassware yang dipergunakan dalam sebuah hotel, restoran, atau bar adalah gelas tanpa warna, putih bersih, dan tidak mempengaruhi warna minuman yang ada di dalamnya. Gelas yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Satu adalah gelas yang bertangkai atau stima glass. Yang kedua adalah gelas yang tidak bertangkai atau unstima glass. Gelas Berikut adalah contoh gelas yang bertangkai atau stima glass. Water goblet adalah gelas untuk menyajikan air es. Red wine glass Red wine glass Red wine glass adalah gelas untuk menyajikan anggur merah. White wine glass White wine glass adalah gelas untuk menyajikan anggur putih. Souser same paint glass Souser same paint glass adalah gelas untuk menyajikan same paint atau es krim. Tulip same paint glass Tulip same paint glass adalah gelas untuk menyajikan same paint. Cocktail glass Cocktail glass Cocktail glass adalah gelas untuk menyajikan cocktail. Milk sake glass Milk sake glass adalah gelas untuk menyajikan milkshake. Milk sake glass Milk sake glass adalah gelas untuk menyajikan milkshake. Sour glass adalah gelas untuk menyajikan minuman beralkohol seperti whisky sour. Selanjutnya yaitu Cardinal glass Cardinal glass Cardinal glass mempunyai fungsi yang sama dengan sour glass yaitu untuk menyajikan minuman beralkohol. Beer mug Beer mug adalah gelas untuk menyajikan beer. Juice glass Juice glass adalah gelas untuk menyajikan juice. High bowl glass High bowl glass adalah gelas untuk menyajikan soft drink. Punch glass Punch glass adalah minuman untuk menyajikan minuman punch. Minuman punch adalah minuman dengan atau tanpa alkohol yang banyak mengandung buah atau juice buah. Ice tea glass Ice tea glass adalah gelas untuk menyajikan es teh. Salt glass Salt glass Salt glass adalah gelas untuk menyajikan minuman keras seperti liquor. Collin glass Collin glass Collin glass adalah gelas untuk menyajikan mixed drink atau minuman campuran. Zombie glass Zombie glass Zombie glass adalah gelas panjang untuk menyajikan minuman zombie. Zombie adalah sejenis cocktail atau minuman campuran. Baiklah, selain beberapa peralatan yang tadi kita pelajari yaitu Chinaware, Silverware, dan Glassware, Masih terdapat other equipments atau peralatan restoran lain yang wajib kita ketahui. Antara lain adalah sebagai berikut. Round tray Round tray adalah baki yang berbentuk bulat, memiliki beberapa ukuran. Bagi ini adalah untuk menyajikan minuman, hidangan pembuka, Soup, salad, dan hidangan penutup, Snack dan juga untuk membawa gelas, cutleries, dan lain-lain. Silver tray Silver tray adalah baki yang terbuat dari logam digunakan untuk meletakkan table accessories. Bil tray Bil tray Bil tray adalah baki kecil, khusus untuk meletakkan dan membawa nota pembayaran pada pelayanan. Service tray Service tray adalah baki yang berbentuk persegi panjang besar dan digunakan untuk menyajikan hidangan utama atau main course. Flower fuzz Flower fuzz adalah fuzz atau jambangan bunga. Ice bucket Ice bucket adalah sejenis ember kecil yang terbuat dari logam yang gunanya untuk tempat es batu. Lobster pick Lobster pick adalah semacam garpu kecil panjang untuk mengambil daging udang lobster. Lobster Lobster cracker Lobster cracker adalah penjepit untuk mengupas kulit udang lobster. Nut cracker Nut cracker adalah penjepit untuk mengupas kacang. Sugar tong Sugar tong Snail tong Snail tong adalah penjepit kulit kerang. Snail tong biasanya berpasangan dengan snail fox. Meat skewer Meat skewer Meat skewer adalah penusuk daging khusus untuk hidangan yang dibakar. Guri dong Guri dong Guri dong adalah kereta dorong yang dipakai untuk mempersiapkan makanan di restoran. Banana split dish adalah piring ceper berbentuk oval yang digunakan untuk menyajikan banana split. Carving fork adalah garpu untuk memotong daging. Carving board adalah papan alas untuk memotong daging. Carving knife adalah pisau untuk memotong daging. Menu card adalah daftar harga makanan dan minuman. Salt and paper shaker adalah wadah untuk meletakkan merica dan garam yang diletakkan di atas meja. Candle labra Candle labra adalah tempat lilin yang dipasang pada meja buffet. Top stick stand Top stick stand adalah tempat untuk meletakkan sumpit. Table lamp Table lamp adalah lampu penerang pada meja buffet. Baiklah sekian materi untuk pelajaran kali ini. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati